Hello, good morning students. Alright, today we will learn about talking and giving information. Hari ini kita akan belajar cara bertanya dan memberikan informasi. Nah, anak-anak bisa membaca di bukunya halaman 27. Itu bahasa Inggris ya. Nah, asking and giving informasi ini ada dua tipe cara menanyakan informasi kepada teman kita tentang hobi atau apa yang kita sukai. Contohnya ada what does she like doing, what does he like doing, atau what does it like doing. Nah, kalau kita menggunakan does, what does, ingat does, berarti subjeknya hanya boleh she, he, dan it, atau satu orang, mama, baik laki-laki, atau perempuan. It adalah subjek atau pelaku yang dapat menggantikan subjek hewan atau suatu benda. Contohnya ada yang bertanya, what does she like doing, apa yang disukai oleh perempuan itu, atau dia, maka anak-anak bisa menjawab, she like swimming. Nah, cara menjawabnya harus pakai F, like, ya, karena subjeknya she. What does she like doing, what does she like doing, maka jawabannya he like reading a book, jika dia suka membaca buku. Atau what does it like doing, maka jawabannya it like dancing. Nah, bentuk yang kedua menggunakan kata bantu do, ya, what do you like doing, atau what do they like doing, atau what do we like doing, atau what do John and Farah like doing. Ingat, kenapa pakai do, karena subjeknya you, they, we, dan orang lebih dari satu, John and Farah. What do you like doing, apa yang kamu sukai untuk kamu lakukan, misalnya kalau saya sukanya bernyanyi, kita bisa bilang, I like singing a song. What do they like doing, mereka sukanya bermain bola, mereka bisa jawab, they like playing football. Nah, what do we like doing, jika kami suka memancing, kita bisa bilang, we like fishing. Atau jika kalian bertanya informasi apa yang John dan Farah sukai, bisa menjawabnya dengan, John dan Farah like traveling, ingat disini like-nya tidak menggunakan S, karena sudah ketetapannya untuk subjek I, they, we, dengan you, atau orang lebih dari satu, tidak menggunakan S di like-nya. Bisa ya anak-anak? Ya, sekarang anak-anak bisa perhatikan slide yang telah menerima. Nah, anak-anak juga bisa menjawab, dengan memberikan informasinya saya suka, bukan hanya dengan like, atau like, tapi bisa dengan love, atau love. Ya, misalnya, what does she like doing, she loves swimming. Jadi love sama like, itu arti yang sama, suka. Oke, atau what do you like doing, I love singing a song. Artinya, saya suka bernyanyi sebuah lagu, begitu. Oke, jadi jangan pusing, dengan arti like and love, karena artinya sama-sama suka. Nah, selanjutnya, kita akan belajar tentang expressing like and dislike, artinya bagaimana anak-anak bisa mengekspresikan suka dan tidak suka. Nah, ada dua cara anak-anak bisa bertanya kepada orang yang bersangkutan apakah mereka suka atau tidak suka ya, dengan membedakan dua jenis pertanyaan does atau do, begitu. Nah, jika anak-anak menggunakan apakahnya does, maka subjek setelah does hanya boleh she, he, atau it, atau juga kalau menggunakan nama hanya boleh satu nama saja. Contohnya, does she like swimming? Apakah dia perempuan suka berenang? Apakah dia suka berenang? Kalau jawabannya iya, maka anak-anak bisa jawab yes, she does, atau no, she doesn't. Nah, jika anak-anak mau bertanya, does he like watching a movie? Jika laki-lakinya suka, maka anak-anak bisa menjawab yes, he does, atau no, he doesn't. Nah, contohnya, misalnya anak-anak mau bertanya, apakah anjingnya suka menari? Jadi, anak-anak bisa bertanya seperti ini, does it like dancing? Jika mereka suka, bisa bilang yes, it does. Jika tidak suka, no, it doesn't, begitu. Jadi, apakahnya hanya pakai does untuk subjek she, he, and it, atau namanya satu orang. Nah, bagaimana, mis, jika apakahnya memakai do? Ya, kalau do, maka subjek setelahnya harus you, they, we, atau namanya lebih dari satu orang. Contohnya, do you like cooking? Kalau iya, berarti yes, I do. Kalau tidak, no, I don't. Jika tidak suka memasak. Bagaimana, jika do they like playing basketball? Apakah mereka suka bermain basket, bola basket? Jika iya, maka anak-anak bisa jawab yes, they do. Jika tidak, no, they don't. Nah, bagaimana kalau anak-anak bilang, apakah kami suka membaca buku? Do we like reading a book? Jika iya, yes, we do. Jika tidak suka, no, we don't. Apakah John dan Farah suka memancing? Do John dan Farah like fishing? Jika iya, yes, they do. Kenapa mis pakai they? Iya, karena John dan Farah itu lebih dari satu orang. Makanya menggunakan subjek they, mereka. Yes, they do jika suka. Kalau tidak, no, they don't. Diperhatikan lagi anak-anak ya. Bisa dibaca dari slide yang sudah miskuat. Ayo, kita melihat dua soal yang sudah miskuat. Contohnya, what does she like doing? Lihat, si perempuannya suka memasak. Berarti, anak-anak menjawab, she like cooking. Atau, di bawahnya pertanyaan yang kedua ada, what do they like doing? Apa yang mereka sukai? They love washing movie. Selanjutnya, ada pertanyaan, apakah dia suka menari? Nah, dia tersenyum. Berarti dia suka. Jadi anak-anak bisa menjawab. Yes, he does. Pertanyaan kedua, do they like swimming? Apakah mereka suka berenang? Ternyata dia sad, sedih, dia enggak suka. Makanya harus dijawab dengan no, they don't. Oke, anak-anak bisa pelajari lagi materi hari ini. Tentang expressing like and dislike. Dan menanyakan informasi. Asking and giving information. Tetap semangat belajar di rumah. Goodbye. Jadang.